Intro Penerapan regulasi AFC soal pemain asing bisa menguntungkan Persija maupun Persibandung musim depan. Persibandung maupun Persija Jakarta bisa menggunakan pemain lebih dari kuota biasanya dengan Gereda. PSSI mengindikasikan akan menerapkan regulasi standar AFC dan Persibandung serta Persija Jakarta bisa saja segera berburu pemain asing. Dengan tambahan kuota pemain asing, besar kemungkinan klub-klub dengan keuangan seperti Persibandung, Persija Jakarta, Bali, United, hingga Persibaya, Surabaya akan leluasa. Sejauh ini Persibandung maupun Persija hanya menggunakan 4 pemain asing, salah satunya harus kuota Asia. Namun jika regulasi tersebut disepakati oleh PSSI dan klub-klub di Indonesia, maka regulasi berubah menjadi 6 pemain asing. Nantinya Persibandung, Persija maupun klub lainnya bisa mengontrak 5 pemain asing bebas dari penunggu manapun, dan satu lainnya adalah dari Asia. Akan tetapi, saat ini klub-klub di Indonesia harus bersabar. Persija Jakarta dan Persibandung yang dirumorkan akan segera mengkait pemain asing baru harus menunggu kesepakatan. Dikabarkan, kesepakatan klub-klub di Indonesia dengan PSSI akan dilakukan pada pekan depan. Sika nantinya regulasi itu disahkan, maka klub-klub kaya seperti Persibandung, Persija Jakarta, diprediksi akan menambah amunisi baru pemain asing. Saat ini Persija Jakarta dikaitkan dengan ex-Real Madrid Isco. Sementara Persibandung juga dirumorkan menjadi pelabuhan ex-Bayern Munchen James Clodiges. Di sisi lain, tambahan pemain asing juga akan mengontrol permainan Persibandung dan Persija Jakarta, serta Liga Indonesia ke depannya. Gelandang sayap Persibandung Perdiansa Cecep mendapat perpanjangan kontrak hingga 2026. Perdiansa merupakan pemain 19 tahun yang mendapatkan promosi ke tim senior pada Liga 1 2021-2022. Setelah menjalani dua musim di tim senior, Perdiansa akan tetap disekuat Maung Bandung hingga 3 tahun ke depan. Verdi Sapanak Rabnya sebelumnya diuji melalui durasi kontrak 1 tahun. Meski belum mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi dengan sistem bubble, kerja kerasnya untuk meningkatkan performa tetap diapresiasi dengan perpanjangan kontrak. Di musim keduanya Liga 1 2022-2023, pemain kelahiran 15 Juli 2003 tersebut bisa mendapatkan kesempatan bermain. Perdiansa menjalani debut saat Persibandung menahan imbang Dewa United 1-1 yang berlangsung di Stadion Manahan Solo pada 14 Desember 2022. Sepanjang musim di sela-sela pemanggilan pemusatan latihan timnas U20, Verdi tampil sebanyak 5 kali selama 65 menit bersama Maung Bandung. Setelah perpanjangan kontrak, Perdiansa bersyukur masih dipercaya menjadi bagian sekuat Persibandu. Ia pun bertekad membalas kepercayaan itu dengan kerja keras dan memberikan kontribusi terbaik bagi tim. Alhamdulillah musim kemarin dapat kesempatan bermain. Semoga tahun depan lebih banyak dan bisa berkontribusi lebih banyak buat Persib. Saya tentunya harus bekerja keras membalas kepercayaan tersebut, bungka Perdiansa. Bukan rumor, namun kabar yang pasti. Hariono akhirnya berpisah dengan Bali United. Kepastian itu dikabarkan sendiri oleh sang pemain di akun Instagram pribadinya pada minggu siang 30 April 2023. Terima kasih Bali United atas kerjasamanya selama ini. Maaf atas segala kesalahan, sukses selalu, ujar Mas Hariono. Atas unggahan itu, para warganet pun berkomentar beragam. Mulai dari yang mengucapkan terima kasih hingga pertanyaan. Akankah Hariono kembali ke Persibandu? Banyak Boboto yang berkomentar supaya Hariono kembali lagi dengan Persibandu. Hariono memang ditepikan Bali United, salah satu pertimbangannya karena ia dibekap cedera. Pada 2022, cedera awal sempat menimpannya ketika Piala Presiden. Akhirnya, ia harus absen di Piala AFC 2022. Hariono baru benar-benar pulih dari cedera pada awal 2023. Sebelumnya, ia sempat pulih pada September 2022, namun belum 100% dalam kondisi yang prima. Bersama Bali United, gelandang bertahan berusia 37 tahun ini sudah melakoni 33 pertandingan dengan 1.630 menit bermain. Ia juga mengoleksi 9 kartu kuning sejak ia berselagam Serdadu Tridatu. Hariono pergi dari Persibandu ke Bali United pada Januari 2020. Kini, pemain berusia 37 tahun itu dalam status bebas transfer. Sebelum ke Bali United, Hariono memperkuat Persibandu selama 12 tahun, yakni dari tahun 2008 hingga 2020, dengan mempersembahkan berbagai gelar juara. Menarik dinantikan nih, akankah Hariono akan kembali berseragam Persibandu atau tidak? Mudah-mudahan sih kembali ke Bandung. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!